Di salah satu hotel mewah di kota Antakya, sedang berlangsung persiapan pernikahan dua keluarga konglomerat kota Antakya, yaitu keluarga Sancak Zade dan keluarga Faroglu. Putra-putri mereka, yaitu Ferit Sancak Zade dan Hande Faroglu, merupakan pasangan yang akan menyatukan dua keluarga kaya itu. Ferit dan Hande sudah menjalin persahabatan semenjak mereka kecil, jadi pernikahan mereka ini meski merupakan perjodohan, tapi bukan sesuatu yang dipaksakan untuk mereka. Ada satu orang lagi yang melengkapi persahabatan Ferit dan Hande, dia adalah Yaman. Berkebalikan dari dua sahabatnya, Yaman bukan berasal dari keluarga kaya. Dia dikenal sebagai anak penjaga kuda keluarga Sancak Zade. Namun begitu, Ferit sangat menyayangi Yaman dan dia sudah menganggapnya saudaranya sendiri. Pernikahan Ferit dengan Hande merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Ferit. Dia bahagia karena bisa menikahi sahabat masa kecilnya itu. Begitu juga dengan Hande. Dia tampak sangat memimpikan untuk menjadi menantu keluarga Sancak Zade. Lalu bagaimana dengan Yaman, sang sahabat calon pasangan pengantin itu? Apakah dia juga turut bahagia dengan pernikahan kedua sahabatnya ini? Beberapa kali terlihat bahwa ada raut muka kekecewaan di wajah Yaman. Entah apa yang menyebabkannya. Sangat berkebalikan dengan wajah bahagia dua sahabatnya yang dalam dua hari ke depan akan resmi menjadi pasangan suami istri. Sementara itu, di kandang kuda milik keluarga Sancak Zade, terlihat Yaman yang sedang memandangi sebuah foto. Dan kemudian sesegera mungkin foto itu dia selipkan di dalam dompetnya begitu dia mendengar seseorang memasuki kandang kuda. Dan ternyata orang tersebut tidak lain adalah Hande. Secara tidak sengaja, ketika Yaman beranjak meninggalkan Hande, foto yang ada di dalam dompetnya terjatuh dan Hande yang melihatnya langsung mengambil foto itu. Hande pun terkejut karena ternyata Yaman masih menyimpan foto mereka berdua. Hande meminta Yaman untuk melupakan apa yang pernah terjadi di antara mereka berdua. Mendengar itu, Yaman pun marah. Dia balik meminta Hande untuk membatalkan pernikahannya dengan Ferit. Mereka pun beradu mulut hingga mereka tidak sadar ada seseorang sedang memasuki kandang kuda itu. Iya, Ferit. Orang tersebut adalah Ferit. Ferit Sancak Zade, calon pengantin pria Hande Faroglu. Dia berjalan memasuki kandang kuda dan langkahnya terhenti ketika dia melihat Hande dan Yaman. Dua sahabat kecilnya beradu mulut dan akhirnya berciuman dengan mesra. Iya, calon pengantin wanitanya berciuman dengan sahabatnya sendiri. Ferit sangat terkejut. Sangat terkejut. Saking terkejutnya, mulutnya terkunci hingga tidak bisa meluapkan amarahnya pada saat itu juga. Dia hanya bisa melangkah pergi dengan penuh amarah dan kekecewaan. Ferit tidak tahu harus berbuat apa. Di atas tebing pantai yang curam, dia berteriak sekencang-kencangnya karena hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini untuk melewapkan kesedihan dan kekecewaannya. Setelah merenung, Ferit akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan kota Antakya. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Dia hanya ingin agar tidak bertemu dengan Hande dan Yaman. Keputusan Ferit sangat mengejutkan keluarganya, terutama sang ibu Azade Sancakzade. Orang yang menjodohkan dirinya dengan Hande yang tidak lain adalah putri sahabatnya, Zumrut Faroglu. Keputusan Ferit sudah bulat, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk pergi dari rumah. Usaha Yaman untuk memberikan penjelasan pun malah berujung perkelahian keduanya. Ferit mulai detik itu sudah tidak mau menganggap saudara Yaman. Baginya, muka asli Yaman sudah bisa terlihat. Ternyata, Yaman selama ini sangat iri terhadap kehidupan yang dimilikinya. Oleh karena itu, bagi dia Yaman bukan lagi saudara atau sahabat. Ferit meluapkan emosinya dengan terus mengendarai mobilnya menelusuri jalan yang entah akan membawanya kemana. Di sepanjang perjalanan, terngiang kenangan indah masa kecilnya dengan dua sahabatnya. Sungguh kenangan yang indah, tapi juga menyesakkan. Dia berpikir mereka tulus menyayanginya. Tapi kenyataannya, dua orang yang paling dekat dengannya serta paling disayang dan dipercaya justru menusuknya dari belakang. Sungguh, hal itulah yang membuat Ferit sangat marah dan kecewa. Tak terasa, Ferit sudah memasuki kota Istanbul. Tak berserang lama karena kurang fokus, pikirannya masih terngiang dengan permasalahannya. Secara tidak sengaja, dia menabrak seekor anjing liar. Seorang gadis cantik bergegas mendekati anjing liar yang sudah tidak bisa berjalan itu. Begitu juga dengan Ferit, dia bergegas keluar dari mobilnya dan membantu gadis itu untuk menolong anjing yang terluka itu. Mereka berdua membawa anjing itu ke klinik hewan terdekat. Dan di sana, anjing itu akhirnya bisa ditolong. Dari peristiwa ini, akhirnya Ferit bisa berkenalan dengan seorang gadis yang ternyata keperibadiannya sangat menyenangkan. Hingga dia bisa membantunya melupakan masalahnya. Namanya adalah Aisy, seorang yang rela bekerja apapun. Mulai dari pelayan di sebuah kafe, penjaga anjing dan sebagainya untuk bisa menghidupinya. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, satu sama lain mereka berdua bertukar kartu nama. Tiba di tempat kerjanya di sebuah kafe yang lumayan elit, Aisy terlihat serba salah karena dia datang sudah terlambat. Sementara kafe penuh dengan pengunjung. Manajernya menatapnya dengan tajam dan penuh amarah. Secepatnya, Aisy melaksanakan tugasnya sebagai pelayan. Dia segera mengambil pesanan salah satu pembeli, namun sayang dia mengantarkan orderan pada meja yang salah. Tanpa melihat sekitarnya, dia berbalik dan secara tidak sengaja dia menabrak pengunjung kafe lainnya yang ternyata adalah Ferit. Aisy kembali mendapat semprotan dari manajernya karena kesalahan yang dilakukannya secara berturut-turut. Dia mendapatkan hukuman untuk membersihkan kafe seorang diri sebelum dirinya pulang. Menyadari bahwa hukuman yang diterima Aisy karena kesalahannya, Ferit pun dengan sukarela membantu gadis itu mengepel lantai. Aisy sangat bahagia mendapat bantuan Ferit. Dia pun menawarkan secanggir kopi turki pada Ferit. Setelah mereka selesai membersihkan kafe, dengan secanggir kopi di tangan mereka, Ferit dan Aisy berbincang-bincang tentang berbagai hal. Aisy mulai tahu bahwa Ferit mempunyai masalah dan dia pun mencoba menghibur hati Ferit dengan mengatakan, Kalau aku jadi dirimu, aku akan pulang ke rumah dengan membawa pasangan baru. Nah jadi serba bingung kan? Mendengar itu, Ferit dan Aisy tertawa bersama. Ferit pun bertanya kenapa Aisy selalu terlihat tegar dan bahagia. Aisy pun menjawab kalau dirinya sudah tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Ayah ibunya sudah meninggal dan dia tidak mempunyai keluarga lainnya. Oleh karena itu, tidak ada waktu baginya untuk bersedih atau meratapi nasib. Aisy menambahkan kalau seandainya dia sukses dan mempunyai banyak uang suatu saat nanti, dia ingin membuka kafenya sendiri dan mendirikan rumah perlindungan binatang. Wow, cita-cita yang mulia, pikir Ferit. Tidak terasa waktu telah menunjukkan jam tengah malam. Mereka pun bergegas beranjak dari kafe itu. Ferit mengantar Aisy sampai di depan apartemennya, dan dia kembali dibuat tertegun oleh Aisy karena gadis itu dengan sukarela memberi makan kucing liar di depan rumahnya. Sementara itu, di hotel, Ferit sudah ditunggu oleh kakaknya, Sinan Sancakzade. Sinan meminta Ferit untuk segera pulang ke rumah karena besok akan dilangsungkan pernikahannya. Namun, Ferit menolak permintaan kakaknya itu. Sedikit terjadi perdebatan saat itu karena Sinan yang terus memaksa Ferit untuk tetap melaksanakan pesta pernikahannya. Meski akhirnya Sinan tahu bahwa alasan Ferit meninggalkan kota Antakya adalah pengkhianatan yang dilakukan Hande, Sinan tetap berharap Ferit tidak membatalkan pernikahannya dengan Hande. Keesokan harinya, dibagi-bagi hari, terlihat Ferit terdiam termenung sambil memandangi sesuatu. Sementara itu, di gedung apartemen terlihat Aise yang masih tertidur dan dia terbangun karena seseorang membunyikan bel rumahnya. Dia pun heran siapa gerangan yang datang ke rumahnya di jam sepagi itu. Ketika dia membuka pintu, dia pun terkejut ketika dilihatnya Ferit sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Keterkejutannya berlanjut ketika Ferit mengutarakan maksud kedatangannya bahwa dia ingin menawarkan kontrak kerja pada Aise selama 6 bulan dengan gaji yang tinggi, sehingga cukup bagi Aise untuk segera mewujudkan impiannya untuk memiliki sebuah kafe sendiri dan mendidikan rumah permenampungan hewan. Apakah Aise bersedia menerima tawaran pekerjaan dari Ferit ini? Ikuti kelanjutan cerita drama Turki ini ya sobat, hanya di channel ini, Rani Muntasari. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang ya sobat pecinta drama Turki. Bye-bye!